Masyarakat Adat Dayak berkomitmen untuk mengawal seluruh tahap pembangunan IKN Nusantara. Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan IKN menjadi langkah mewujudkan pembangunan Indonesia sentris. Berikut laporan reporter Aisy Gunadi dari IKN Nusantara. Baik pemirsa, saat ini saya sedang berada di kawasan titik 0 IKN Nusantara, di mana telah digelar rangkaian acara Rapat Kerja Nasional Rekernas Majelis Adat Dayak Nasional 2022. Dan saat ini telah hadir bersama kami, Bapak Yakobus Kumis, selaku Sekretaris Jenderal Majelis Adat Dayak Nasional. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Salam kebangsaan Indonesia. Salam kebangsaan Pak. Baik Pak, bagaimana bentuk dukungan masyarakat adat Dayak terhadap pembangunan Ibu Kota Nusantara ini Pak? Ya baik, terima kasih. Saya sampaikan dulu salam Dayak ya. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat, Kajubata. Harus, harus, harus. Terima kasih. Kami pada kesempatan ini berada di titik 0 sebagai rangkaian daripada kegiatan Rapat Kerja Nasional, di mana kegiatan ini kita rangkaikan dengan pemberian penghormatan, pengangkatan warga kehormatan, kehormatan utama masyarakat adat Dayak kepada Bapak Kapolri, yaitu Bapak Jenderal Polisi Dr. Andes Listiot Sigit Prabowo MSI yang tadi sudah dilaksanakan dan saat tadi juga dilaksanakan deklarasi. Nah kita tahu bahwa pemindahan Ibu Kota Negara ini sudah dirancang oleh para pendiri bangsa kita sejak zaman Soekarno. Nah terus oleh Bapak Presiden berikutnya, tetapi kita bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikannya di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Republik Indonesia sekarang, Haji Insinyur Haji Jokowi Dodo, maka ini bisa direalisasikan dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 dan pada saat itu dikukuhkanlah Kalimantan Timur sebagai tempat pemindahan Ibu Kota Nusantara. Nah bagaimana peran masyarakat adat Dayak? Kita tahu bahwa Borneo ini adalah penduduk aslinya adalah masyarakat Dayak. Nah karena itu di sini juga tinggal sebagian besar masyarakat adat Dayak di daerah di mana Ibu Kota Negara dipindahkan. Nah sudah selayaknya dan sudah seyukyanya masyarakat adat Dayak seluruh Indonesia, bahkan mungkin seluruh dunia harus bersyukur berterima kasih. Bukan hanya itu saja, tetapi masyarakat adat Dayak harus berada di garda terdepan untuk mendukung, untuk ikut ambil bagian mengawal ini sampai pembangunan IK ini terwujud. Dan harapan kita, terutama kami masyarakat adat Dayak, kita akan mendukung presiden-wakil presiden yang jelas-jelas memiliki konsistensi, memiliki komitmen untuk meneruskan ini. Yang tidak memiliki program meneruskan ini, masyarakat adat Dayak tidak akan mendukungnya. Terima kasih. Baik Pak Lalu bagaimana untuk kesiapan dari masyarakat adat Dayak sendiri untuk menyongsong Ibu Kota Negara Pak? Baik terima kasih. Tentu pembangunan Ibu Kota Negara ini tidak seperti membelikan telapak tangan. Dia perlu proses, perlu pendanaan. Dalam situasi global yang dimana kita melihat krisis ekonomi, krisis pangan, dan sebagainya tentu tidak mudah. Nah karena itu perlu kekompakan. Siapa saja yang kekompak seluruhnya? Pemerintah seluruh rakyat Indonesia harus mendukung program ini di tengah situasi krisis dimana kita pada saat itu akibat COVID ini hampir 1.200 triliun dana kita terkuras untuk itu. Nah pembangunan IK ini kalau tidak salah sekitar 466 triliun. Nah ini juga tidak sedikit. Nah karena itu bagaimana peran kita? Nah peran kita tentu menyiapkan diri. Bukan hanya menyiapkan secara fisik. Yang pertama adalah penyiapan sumber daya manusia. Karena itu masyarakat di sekitar sini harus dibina. Diberikan keterampilan supaya mereka tidak terasing. Supaya mereka tidak terkikis dari sini. Karena itu kami menghimbau kepada masyarakat. Adat daya khususnya yang berada di sekitar Ibu Kota Negara ini harus mempersiapkan diri dengan sumber daya manusianya. Lalu harus kompak bersatu. Jangan kita lalu letih mengurus konflik di antara kita. Jangan sampai terjadi konflik. Kita harus bersatu. Ada persoalan? Mari kita bincangkan bersama. Terutama kalau masalah lahan, masalah ke apa namanya yang ada di daerah ini, masalah pekerjaan. Kita bincangkan bersama pemerintah terbuka untuk masyarakat di sekitar di sini. Baik, untuk yang terakhir Pak, bagaimana harapan Bapak dengan dilaksanakannya Rakernas pertama ini Pak? Ya, Rakernas ini kan merupakan pengambilan keputusan di bawah Munas. Jadi Rakernas ini adalah satu musawarah yang dilaksanakan oleh MADN dan seluruh DAD Provinsi se-Indonesia sebagai anggotanya. Kita merumuskan. Pertama kita pada saat kemarin merumuskan, menyempurnakan anggaran dasar rumah tangga sebagai pijakan kita. Untuk melakukan kegiatan lalu, ada program kerja lalu, pokok-pokok pikiran rekomendasi. Tentu dari hasil Rakernas ini kita harapkan, ini menjadi pemacu bagi MADN sebagai gara terdepan dalam memajukan masyarakat adat daya seluruh Indonesia. Dan percaya bahwa masyarakat MADN ini harus menjadi mitra pemerintah di dalam mempercepat proses pembangunan, termasuklah pembangunan IKN ini. Harus tetap berjalan, siapapun pemimpinnya ke depan. Saya kira mungkin seperti itu. Baik, kalau begitu terima kasih banyak Pak. Sukses dan sehat selalu. Salam Dayak. Baik pemirsa, demikian laporan dari kawasan Ibu Kota Negara Nusantara. Demikian saya Aisy Gunadi beserta dengan Juru Kamera Aziz Fauzi melaporkan.